Intro Dalam rangka pengembangan Grand Design Pendidikan Guru, Implementasi Kurikulum 2013, serta penyamaan persepsi pengembangan klinik guru, FKIP UNS mengadakan pertemuan loka karya Implementasi Kurikulum 2013 dan pengembangan klinik guru Forkom FKIP Negeri se-Indonesia yang berlangsung pada tanggal 6-8 Oktober 2014. Loka karya Implementasi Kurikulum 2013 dan pengembangan klinik guru Forkom FKIP Negeri se-Indonesia ini menghadirkan narasumber. 1. Profesor Dr. Cipto Sumadi, selaku Ketua Unit Implementasi Kurikulum Pusat Kemendikbud. 2. Profesor Dr. Mukla Samani, selaku Mantan Direktur Ditendik dan Rektor Universitas Negeri Surabaya. 3. Profesor Insinyi Abdullah Alkaf, MSC, PhD. Dan dihadiri pula Wakil Menteri Kemendikbud, Profesor Dr. Musliar Kasim. Harapannya melalui kegiatan ini, para pengambil kebijakan mempunyai kerangka yang sama, yaitu bagaimana mengembangkan pendidikan guru di Indonesia yang bisa menjawab tantangan saat ini. 3 hari ini kita akan membahas yang pertama adalah bagaimana konseptual LPTK, khususnya FKIP ini untuk menyiapkan guru-guru yang siap untuk mengimplementasikan kurikulum 13. Jadi bagaimana lulusan LPTK, khususnya FKIP ini secara bersama di bawah menaungan Forkom ini bisa mencetak guru-guru yang bisa mengimplementasikan pelukul 13. Yang kedua, bagaimana agar klinik guru ini nanti juga dikembangkan di semua FKIP di negeri, Amrita Forkom. Jadi pilarnya tadi menurut Pak Jip, Pak Jip, bahwa antara KKP dengan klinik guru dan yang ada yang di klinik pembelajaran di Indonesia ini, kemudian di klinik guru yang semua FKIP yang ditakutkan Forkom juga terbentuk dengan demikian persepsi dan frekuensi tentang apa namanya, pengembangan dan implementasi kurikulum tadi bisa amal. Harapannya pengambil kebijakan baik di klinik UTI atau LPTK dengan yang di FKIP ini mempunyai kerangka yang sama, kerangka mindset yang sama bagaimana mengembangkan kebenikan klinik agar bisa menjawab tantangan dan kondisi yang ada saat ini.